Timnas Prancis menyudahi cerita indah Timnas, Maroko di Piala Dunia 2022. Prancis melibas Maroko 2 hingga 0 pada semifinal, Kamis 15 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, dan memastikan tiket ke partai final. Laga baru berjalan 5 menit, Timnas Prancis sudah berhasil menjebol gawang Timnas Maroko lewat Theo Hernandez. Pemain AC Milan itu mencetak gol lewat sepakan foli kaki kiri dari dalam kotak penalti. Untuk Hernandez, golnya ke gawang Timnas Maroko membawanya masuk geng elite back-back Timnas Prancis yang mencetak gol dalam semifinal Piala Dunia. Pada menit ke-79, Timnas Prancis berhasil menjebol gawang Timnas Maroko lewat Randall Kolomwani. Pemain yang baru berada di atas lapangan selama 44 detik itu berhasil mencetak gol lewat tap-in kaki kanan dari dalam kotak penalti. Setelahnya, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga Timnas Prancis menang 2 hingga 0 atas Timnas Maroko. Meskipun Prancis yang berhak melaju ke partai puncak, Timnas Maroko masih tetap bisa menegakkan kepala. Tim Singa Atlas telah berhasil memenangi hati fans sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Tim Besutan Walid tergeragui sama sekali tidak dilirik masuk daftar unggulan pada turnamen di Qatar tersebut. Namun, mereka justru membuat kejutan luar biasa. Maroko secara mengejutkan berhasil menjadi juara grup F yang berisi Belgia, Kroasia, dan Kanada. Sepak terjang luar biasa Maroko berlanjut dengan mendepak Spanyol dan Portugal pada 16 besar dan perempat final. Maroko benar-benar sudah mencuri hati para pencinta sepak bola dunia. Mereka membuktikan kerja keras, determinasi, dan tekad kuat bisa menghasilkan keajaiban. Berikut beberapa di antaranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!